Semut Semut adalah serangga yang termasuk di dalam Ordo Hymenoptera bersama dengan banyak serangga populer lainnya, seperti tawon atau lebah. Mereka diklasifikasikan sebagai film artropoda, yang ditandai dengan keberadaan exoskeleton atau rangka eksternal yang keras, dan berfungsi untuk melindungi tubuh yang tidak memiliki tulang internal. Semut adalah serangga sosial yang hidup di dalam sebuah koloni berisikan ribuan hingga jutaan semut di dalamnya. Makhluk kecil ini dikenal dengan struktur sosial hirarkinya yang kompleks di dalam koloni. Setiap anggota koloni memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam memelihara koloni. Di video kali ini kita akan mempelajari secara detail tahapan siklus hidup semut. Siklus hidup semut dimulai dari tahap telur. Telur semut berukuran sangat kecil, sekitar 0,5 mm, berwarna putih dan transparan, berbentuk lonjong, mengkilap dan lengket. Seekor ratu semut, mampu bertelur sekitar 100 ribu hingga 300 ribu telur, dalam waktu beberapa hari. Secara umum, telur semut akan menetas dan mencapai tahap larva dalam waktu 7 hingga 14 hari, tergantung pada beberapa faktor seperti spesies semut, suhu, dan kelembaban. Ratu semut, adalah satu-satunya jenis semut dalam kasta yang bertugas untuk bertelur. Umumnya, ratu semut akan mencari tempat yang aman, di mana dia dapat membangun sarang baru, dan mulai meletakkan semua telurnya. Larva semut muncul dalam warna putih kekuningan, transparan, dan sekilas terlihat seperti belatung. Mereka berganti kulit selama beberapa kali, seiring pertumbuhan mereka. Larva semut memakan makanan padat dan berbentuk cair, yang disediakan oleh semut pekerja selama masa hidupnya. Akibatnya, mereka akan tumbuh dengan cepat, dan hanya membutuhkan waktu antara 6 hingga 12 hari bagi larva semut berubah menjadi pupa. Tahap pupa adalah tahap perkembangan ketiga dan terakhir sebelum semut dewasa muncul. Mirip dengan tahap larva, pupa semut juga menggantungkan hidupnya kepada para semut pekerja dalam memberikan asupan makanan. Pupa semut, umumnya berwarna putih, sekilas tampak seperti semut dewasa dengan kaki dan antena yang menekuk ke bagian tubuh, dan ditutupi dengan kepompong berwarna putih atau kecoplatan. Pada sebagian banyak spesies semut, pupa akan muncul sebagai semut dewasa dalam waktu 9 hingga 30 hari. Setelah mencapai tahap dewasa, semut dewasa muda memiliki warna yang lebih terang, dengan tubuh transparan pada saat kemunculannya. Namun mereka akan berwarna lebih gelap seiring bertambahnya usia. Di dalam koloni semut, terdapat tiga jenis atau kasta semut yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, yaitu ratu semut, semut pekerja betina, dan semut jantan. Ratu semut adalah induk bagi semua jenis semut di dalam sebuah koloni, dan mereka mampu hidup hingga beberapa dekade lamanya. Ratu semut adalah anggota paling penting dalam sebuah koloni, karena peran utama mereka adalah bereproduksi dan bertelur, untuk menyiapkan koloni semut yang baru. Ratu semut memiliki ukuran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jenis atau anggota semut lainnya di dalam sebuah koloni. Ukuran ratu semut dapat mencapai 0,15 cm, dan mereka terlahir memiliki sayap pada tubuhnya, sama seperti semut jantan. Semut jantan atau juga dikenal dengan sebutan semut drone, adalah anggota terkecil di dalam koloni semut. Satu-satunya pekerjaan semut jantan di dalam koloni adalah melakukan perkawinan dengan ratu semut, sehingga dapat menghasilkan telur. Secara umum, daur hidup semut diketahui sangat singkat. Hanya membutuhkan waktu 6 hingga 10 minggu, untuk semut menyelesaikan siklus hidupnya. Proses daur hidup semut sangat tergantung oleh beberapa faktor utama, seperti misalnya spesies semut, dan kondisi lingkungan tempat semut tinggal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi umur semut dan berapa lama semut bertahan hidup. Suhu ideal untuk semut adalah 24 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi. Beberapa predator atau musuh alami semut, memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup sebuah populasi semut. Beberapa pemangsa alami semut antara lain adalah laba-laba, cicak, armadillo, dan bahkan koloni semut lainnya. Setiap spesies semut, memiliki rentang kehidupan atau usia yang berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, spesies semut api dapat bertahan hidup antara 30 hingga 60 hari. Sedangkan spesies semut lainnya, seperti semut tukang kayu, mampu hidup sedikit lebih lama antara 45 hingga 90 hari. Tidak hanya spesies semut. Setiap kasta semut di dalam sebuah koloni, juga memiliki usia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Semut pekerja dapat hidup antara 1 hingga 3 tahun. Sementara ratu semut, dapat hidup selama beberapa dekade. Di sisi lain, semut jantan memiliki umur yang lebih pendek. Semut jantan akan hidup selama beberapa hari, dan mati setelah melakukan perkawinan dengan ratu semut. Terima kasih telah menonton!